Intro Kembali lagi di Cahayati Indonesia Dan buat pemirsa di rumah dan jamaah yang ada di masjid Waktunya sekarang kita bertemu sama guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan Allah SWT Al-Ustadz Munawir Ngacir Nah artinya apa? Persiapkan Al-Quran buat semuanya Saya mau tanya dulu ini buat jamaah di masjid Al-Quran ini udah siap? Siap Siap Pemirsa yang ada di rumah juga udah pasti siap ya Al-Qurannya Kalau begitu langsung kita masuk segmen Ngaji yuk Ayuk Belajar di waktu kecil Bagaimana ngukir di atas batu Belajar sesudah dewasa Lalalalalalalala Seperti itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Si kancil makan kecap Cakep dong begitu dong Cakep Si kancil makan kecap Cakep Semuanya anak kecil jawabnya mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Amma padu Para pemirsa Sahaya hati Indonesia Yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga para pemirsa yang ada di rumah Dan juga yang ada di studio Insya Allah Mudah-mudahan Kita menjadi orang-orang yang Solih Amin Ya Rabbal Alhamin Dan juga Solihah Amin Ya Rabbal Alhamin Mudah-mudahan ada adik kita Semuanya pada sekolah Biar cepat padani Biar bisa pergi ke Mok Dan insya Allah Dilamar Pak Lur Senung-nenung Pak Lurah Maksudnya Dan insya Allah Mudah-mudahan berkah ya Amin Ya Rabbal Salam Salam Kita sampaikan kearibahan Junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Salam Semoga para pemirsa Dan juga yang ada di studio Yang masih pada jomblo wati Yang insya Allah Mudah-mudahan dikasih jombloan Amin 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 Alhamin Dan insya Allah Barang-barang mendapatkan Shafa'atul Nuzmah Nanti di Yomul Akhirah Amin Allahum amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alhamin Bu Bukan ibu-ibu ya Bukan Bu Ini masih muda-muda ya Betul Ini namanya WC-WC WC-WC Alhamdulillah Alhamdulillah Tahadzus bin Imah Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Saya munawir ngatir Tidak sendirian Saya ditemani oleh Bintang camu kita Yaitu Saudara Uriki Saudara Jadi Uriki Purdana Jadi kita guru gak harus ngomongnya Saudara Masya Allah Dan juga Saya ditemani oleh Bintang camu kita yang luar biasa Mau saya sapa Ini mau saya tanyain Dari mana Dari menong kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh What's your name? My name is Siti Nur Hayati Oh Siti Nur? Nur Hayati Kan ada nyasa airnya ya Nur Hayati Nur Hayati dari majlis mana nih? Dari majlis ta'lim Anur Sepatan Tangerang Sepatan? Tangerang Ada tangganya disana? Tangerang Sepatan ya Tangerang ya? Masya Allah Masih sekolah apa sudah? Berkeluarga? Baru lulus kuliah Lulus kuliah? Ya Masya Allah Mudah-mudahan Yang diharapkan Insya Allah Apalagi dengan Al-Quran ya Iya Pemirsa dengan Al-Quran Dapat syafahat dari Al-Quran 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 Mudah-mudahan Ini dari sempatan semuanya nih? Iya Mudah-mudahan dari kesempatan semuanya ya Calon istri ya Amin Amin Ya Robal Amin Ya Ustaz Iya Masa ini calon suami Oke Sebelum kita mulai Pemirsa Kita kepengen dibacain oleh Saudara Nur Hayanti Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Litu'l-Fatihim 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 Fisabihilillah Faminikum Majah Prasihim Prasihim Litu'l-Fatihim Amanirrahim Ditu'l-Fatihim Litu'l-Fatihim Famin Famin Jibuk Litu'l-Fatihim 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 Wa in tawallau yastabdil qawman ghayrukum Qawman ghayrukum Thumma la yakunu amthalakum Sodaqallahul azim Sodaqallahul azim Subhanallah nur hayati Sulehah Amin Ya Rabbal Amin Apalagi yang di depan kita Ya Allah Alimah semuanya Amin Amin Ada yang jaim diembain Dengerin Ya Allah Baru kali ini namanya Ada nur hayati Baca Al-Quran di pelototin Ya Allah Subhanallah Luar biasa Bacaannya sudah rapi Dan juga insya Allah Lebih jahit lagi Baca Al-Quran itu ada dua cara Ada berapa? Ada dua cara 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 Yang pertama secara mujawad Pakai yang indah Ya kan? Yang kedua adalah Murotal Murot Tal Tadi murotal Lagunya enak banget Mama 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 Satu dua tiga Mama 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 Yang kedua Mama 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 Asya Allah Yuk kita bareng pasukan Kedalam ta'awuz A'udzubillahiminasyaitanirrojim Siji lorotelu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya Allah Ini suara nyuruh hayati Ini kalau suara bagus begini Bulat begitu buat nyanyi enak banget Pasti Apalagi namanya sesuai Ustaz Namanya sesuai kan Udah lulus Udah lulus udah gim ya Alhamdulillah Apalagi kalau suruh nyari gambut Gitu ya Coba bisa gak coba Nyenyap Ntar di rumah diajarin ya Insya Allah Yuk sekarang baca basmala Tadi A'udzubillah Seperti itu ya Bismillahirrohmanirrohim Satu dua tiga Nadanya nanti kalau lagi sambil belajar Begitu ya Sambil Belajar sambil Apa namanya Diingat-ingat nadanya Nadanya ngikut Quran Jangan Quran ngikutin aja Iya kan Nah kalau Quran ngikutin aja Bagaimana Bacanya repot ntar Lagunya burung dadali Eh waduh ya Allah Dimohon maaf Nah sekarang banyak model-model begitu ya Tujuannya apa Biar viral Enggak Al-Quran tetap bacanya dengan Al-Quran Apa secara Al-Quran Tidak boleh dimain-main Kalau salawatan Mau silakan Ya makanya Yuk bareng ngaji Bareng ngaj Ngacir ya Ngacir itu apa Ngaji ceri Ceria Ceria Insya Allah Allah Yuk Sekali lagi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Satu dua tiga A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita masuk ke dalam Surah Muhammad Yaitu ayat yang terakhir Ayat C-C-H Understand? Yes Kira-kira begitu Itu juga gak ngerti-artinya Ya Allah Ayat 38 Ha'antub Ha'a'ulain tud'a'una litufiqu fi sabi lillah Satu dua tiga Ha'a'atub Ayuh ya Allah Coba bareng Dengan jamaah pemirsa yang ada di rumah Dan juga yang ada di studio Sama Nurhayati bareng-bareng Satu dua tiga Ha'a'atum ha'ulain tud'a'una ya Litufiqu fi sabi lillah Satu dua tiga Litufiqu fi sabi lillah Ini karena apa? Napasnya kagak mampu satu ayat Membacanya megap-megap Ini mohon maaf Nah disini ada tanda bendera Ya Tanda bendera Bendera Ini dimaca Mudwajib Mud? Mutasil Apa itu mat? Pan Jang Mutasil adalah Gan Deng Atau nyam Bung dalam satu kat Hatta Kemudian Fi sabi lillah Nah ini saya lengkap langsung Ini litufiqu dibaca ikhpa Terus kemudian fi Ini disini jadi mat asli Understand? Yes Understand? Ya Fi sabi lillah Ini dibaca tarkit Dibaca tar Tarkit Artinya apa? Dibaca tip Tipis Tidak boleh dibaca Fisa bilin muh Gak boleh Ya Dibaca Fisa bilin La Tuh Ditarkik Kalau yang dibaca tafhim Yang dibaca tebel adalah Ketika diiringi oleh harokat fatah Dan doma Understand? Kalau yes lanjutin lanji Kan? Gitu Alhamdulillah Lillah Terus kemudian Faminkum Amai Yabokhol 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 Lamnya itu kebawa Lamnya kebawa Kebawa Karena itu tawalud Tawa Arti Tawalud ngerti Ngelahirin itu Di kata Huruf terakhir Terbawa Ibarat manusia Itu kepala 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 Kalau manusia Tidak ada kepalanya Namanya manusia bukan? Ya bukan Kalau tidak ada kakinya Masih dinamain manusia Tidak ada tangannya Masih dikatain manusia Tapi kalau sudah tidak ada kepalanya Bukan namanya manusia 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 tidak ada kepalanya Gitu kan Ya Allah Insya Allah Ini Ini namanya Tawalud Kemudian Waman yabokhol Fa innama yabokholu'an nafsih Satu dua tiga Waman yabokholfa innama yabokholu'an nafsih Allah ya karim Coba pemirsa Dan juga yang ada di studio Suaranya dikeluarin Ini buat ibadah Ini nanti kalimat ini Nuntut kepada kita Pembelaan buat kita Karena saya pernah dibaca sama kita Ya Buat pahala di akhir Akhir Ini namanya Dapat syafa Syafaat Makanya sering baca Al-Qur Al-Quran Apalagi yang muda-muda begini Suaranya cakup kayak Mbak Nur Hayati Masya Allah Ini Orang tua Wa yu'allimul kitab Mengajarkan Al-Quran kepada anaknya Insya Allah menjadi anak yang sholihah Amin Amin Ya Rabbal Al-Amin Ya Rabbal Al-Amin Al-Amin Kemudian yang selanjutnya Ini Wa may yab khul fa inna ma yab khalu an nafsih Satu dua tiga Wa may Wa may yab khul fa inna ma yab khalu an nafsih Allah ya Karim Ini kalau yang terakhir nih Apa Di nun mati ketemu ya Di batak idhum bi gun Di dalam ko'idah Di dalam kitab hidayah tusibyan Itu ada Di dalam kitab hidayah tusibyan itu Dijelaskan bahwa Wat yim bi gun natin Bi yan mula idha Kana bikil mati Kan seperti itu Itu makanya apabila ada nun mati ketemu Huruf yan mu Atau yak nun mimwa Wawu Wawu Maka dibaca hidhum bi gun Bi gunna Understand Yes Yes lanjut terus An nafsihi Itu nafsihi ada namanya matsila Ini namanya matsila Kosiro Pen Pen Ini mau menjawab kenceng takut salah Nur Hayati. Kagak menjawab kayaknya takut gak ngerti kan begitu ya. Masilah kosiroh. Kosiroh artinya pen. Pendek. Pen. Pendek. Insya Allah misi anak-anak kita semuanya tawa. Duh. Insya Allah duitnya bang. Banyak. Alhamdulillah. Ini kan kalau anak-anak begini kan motonya begitu. Masya Allah. Kemudian. Wallahu'l-ghani wa'antumul fuqara. Satu dua tiga. Wallahu'l-ghani wa'antumul fuqara. Masya Allah. Ini fuqara mat. Apa namanya? Mat wajib. Mut. Tasil. Tasil. Ini kalau gak ada hamzahnya. Ini sudah berbeda arti. Ya. Sudah beda? Arti. Arti makanya kita harus sering membaca Al-Qur. Al-Quran. Kata Nabi. Al-Mahiru Bil-Quran. Orang yang ahli dalam Al-Qur. Al-Quran. Al-Quran. Maka bareng dengan malaikat. 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 Neng-Neng. Kepingin bareng dengan malaikat gak? Kepingin bareng dengan malaikat gak? Kepingin. Kepingin. Malaikatnya malaikat yang mana? Malaikat Ridwan. Neng-Neng. Neng-Neng. Malaikat Neng-Neng. Neng-Neng. Ya Allah. Tapi siapa saja pun juga namanya pasti bakal ketemu dengan malaikat. 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 Yang penting kita berbuat terbaik dengan membaca Al-Qur. Al-Quran. Al-Quran. Dicoba Kang Riki. Coba. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Ini emang gak salah dengan apa namanya casingnya. Casing ganteng ya kan? Ngajinya ganteng kan begitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbiasa. Ini perlu dicontoh sama anak-anaknya ya. Amin. Masya Allah. Amin. Ya Allah. Emang beranak kamu? Enggak. Istri yang punya anak. Buruk. Subhanallah. Dan mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita menjadi orang-orang yang baik semuanya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kemudian yang terakhir. Ini yang terakhir yaitu ayat ujungnya. Ayat yang uj. Summa layakunu amtalakum. Satu, dua, tiga. Summa layakunu amtalakum. Ini disini Nuh ini ada dua cara membaca Al-Quran. Pertama yaitu dengan hadar, taduwir, dan juga tartil. Nah yang apa? Hadar yang bagaimana? Orang yang ngapal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir. Hadar yang sedang-sedang. A'udzubillah. Begitu ya. Yang tartil. Yaitu secara mujawat atau pun dengan murah. Murah. Murah tal. Understand? Ya. Kalau sudah insya Allah mudah-mudahan ini berkah. Kita akhiri dengan lagu penutup. Summa layakunu amtalakum. Sadakallahu al-azim. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Insya Allah kita diberikan manfaat dan juga keberkahan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran. Baju merah, baju abu-abu. Cakap. Baju biru. Cakap. Itu nama-namanya warna baju. Oh ya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Gurgo al-Ustadz. Munawir ngajil ilmunya. Berkah ilmunya. Semoga dengan adanya baca Al-Quran bareng ini. Bacaan Al-Quran kita makin lebih baik ya. Dan saya yakin juga pemirsa di rumah juga. Bacaan Al-Quran-nya pasti lebih baik lagi untuk ke depannya. Ya kita doakan semoga senantiasa kita selalu membaca Al-Quran. Amin. Allahum amin. Terima kasih buat Nur Hayati yang sudah menemani kita disini membaca Al-Quran bareng. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dengan pahala yang berlimpah. Amin. Nah buat pemirsa di rumah. Setelah yang satu ini. Kita akan membaca doa bersama dengan para guru kita yang insya Allah dimulai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahayati Indonesia. Terima kasih sudah menonton!